Shalom Aleikum Jika kita mempelajari makna abu di dalam perjanjian lama kita akan melihat makna yang konsisten dari abu sendiri Pertama kita bisa melihat dalam kitab kejadian 2 ayat 7 Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa setiap manusia akan meninggal dan menjadi debu dan abu Jadi kita bisa melihat disini bahwa makna pertama dari abu dan debu adalah kefanaan Kedua di dalam kitab ayub 42 ayat 6 kita melihat bahwa ayub dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu Jadi kita bisa melihat disini bahwa selain kefanaan dan kerapuhan simbol kedua dari debu dan abu adalah pertobatan atas dosa Ketiga penggunaan abu sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan juga dapat kita lihat dalam Daniel 9 ayat 3 Dalam kisah ini Daniel berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan abu dalam rangka memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa bangsanya Daniel menyadari bahwa bangsanya yaitu Israel telah memberontak dan berlaku jahat di hadapan Allah Sehinggalah menghukum mereka dengan pembuangan di Babel selama 70 tahun Meskipun Daniel adalah orang benar di mata Tuhan Dia tetap melakukan sili bagi umatnya melalui puasa sambil mengenakan kain kabung dan abu Dengan berpuasa mengenakan kain kabung dan abu Daniel berharap akan kemurahan Allah sehingga ia berkenan memulihkan umatnya Dalam konteks yudaisme kuno ketika mereka masuk dalam masa doa dan pertobatan yang intens Mereka akan mengenakan kain kabung berpuasa dan menutupi diri mereka dengan abu Pada waktu itu kain kabung bahasa inggrisnya seclots adalah kain yang tidak nyaman Yang akan mengiritasi kulit dan akan menyebabkan penderitaan Mereka juga berpuasa untuk menjauhkan diri dari hal-hal duniawi seperti makanan dan minuman Dan juga menutupi abu sebagai tanda kerapuhan dan kevanaan dan sebagai tanda pertobatan Sikap yang sama diperlihatkan oleh penduduk Niniwe setelah mereka mendengar rencana hukuman Allah Di Yunus 3 ayat 5-6 mempersaksikan Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya Diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Sangat menarik bahwa orang Niniwe yang digolongkan oleh umat Israel sebagai bangsa kafir Namun ternyata mereka mengenal ungkapan pertobatan melalui puasa dengan mengenakan kain kabung dan abu Jadi ungkapan pertobatan melalui puasa dengan mengenakan kain kabung dan abu telah memiliki akar yang universal dalam tradisi masyarakat timur tengah pada zaman perjanjian lama Mari kita lanjutkan Dalam kitab 1 makabai 3 ayat 47 kita melihat Pada hari itu juga berpuasalah mereka berpakaian karung dan menaburkan debu di atas kepalanya serta menyobek pakaiannya Disini kita memperhatikan bagaimana mereka bukan hanya berpuasa dan berdoa dan berpakaian karung tetapi mereka juga menandai dahi mereka dengan debu Hal yang serupa juga terjadi dalam kitab Esther 14 ayat 1 sampai dengan 3 Ratu Esther pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia Pakaian kemuliaannya telah ditanggalkannya dan telah dikenakannya pakaian kesesakan dan perkabungan Daripada dengan wangi-wangian yang ulung telah ditaburinya kepalanya dengan abu dan kotoran Tubuhnya sangat disiksanya dengan puasa dan jalinan-jalinan rambutnya yang terlepas memenuhi seluruh tempat perhiasan riangnya Maka mohonlah ia kepada Tuhan Allah Israel Perlu diketahui suami Esther adalah seorang raja non-Yahudi yang akan membunuh semua orang Yahudi Disini kita lihat Esther menjadi perantara bagi bangsanya dengan berdoa dan berpuasa Ya akan tetapi itu kan semua di perjanjian lama bagaimana dengan perjanjian baru Dalam Matthew 11 ayat 21 kita melihat Celakalah kamu Korazim, celakalah kamu Betsaida Sebab jika mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu juga terjadi di Tirus dan Sidon Kita sudah lama bertobat dengan menggunakan kabung dan abu Tuhan Yesus menegur dengan keras penduduk kota Korazim dan Betsaida karena mereka tidak mau bertobat Sekalipun di kota-kota itu dia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya Mereka memilih untuk mendengarkan hati dan tidak percaya Yesus sebagai Mesias Allah Untuk itu Tuhan Yesus membuat perbandingan dengan kota Tirus dan Sidon yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Yaitu mereka akan segera bertobat dan berkabung bila melihat karya keselamatan Allah Jadi disini kita bisa memperhatikan bahwa Yesus pun mengenali praktik menandai abu sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan penyesalan dosa Jadi dari semua ayat-ayat di dalam Alkitab ini kita bisa memperhatikan bahwa bangsa Yahudi Sudah lama mempraktikan kebiasaan menaburi kepala dengan abu sebagai tanda pengakuan atas Nomor 1, kefanahan mereka Nomor 2, tanda pertobatan atas dosa-dosa mereka Dan nomor 3, menjadi perantara dan melakukan silih bagi orang lain Lalu bagaimana dengan perintah Yesus sendiri yang melarang kita untuk tidak melakukan kewajiban kita di hadapan orang banyak Bukankah praktik berpuasa dan berpantang bersama-sama secara publik pada hari Rabu-Abu bertentangan dengan itu? Mari kita sama-sama membahas ini Bacaan pertama dalam Misa Rabu-Abu adalah kitab Yoel 2, ayat 12-18 Disini kita bisa melihat bahwa bangsa Yahudi melakukan puasa secara umum dan publik Pada hari tersebut, para imam dan nabi Israel memanggil semua bangsa untuk bersatu bersama Dalam puasa sebagai sebuah komunitas dan bertobat atas dosa-dosa mereka sendiri dan orang lain Sehingga Allah berbelas kasih kepada mereka Pada hari ini, para bangsa Israel kembali kepada Tuhan dengan segenap hati dalam puasa, tangis, dan ratap Dalam konteks ini, gereja Katolik selalu memanggil orang-orang untuk kembali kepada Tuhan pada masa Prapaskah Mungkin banyak orang yang sudah lama jarang ke gereja Mungkin banyak yang tidak dekat dengan Tuhan Mungkin banyak yang melakukan dosa-dosa dan belum bertobat Masa Prapaskah adalah waktu di mana gereja Katolik akan memanggil semua orang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan Jadi, bacaan dari kitab Yoel menjelaskan bagaimana kita secara umum berpuasa Ketika orang bertanya, mengapa Anda memberitahu semua orang bahwa Anda berpuasa? Itu karena pada hari Rabu-Abu, semua umat Katolik dapat bersatu dan bertobat dan berpuasa secara umum Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dulu Namun, sebenarnya makna Rabu-Abu bukan hanya itu saja Rabu-Abu adalah awal masa Prapaskah Dan Prapaskah bukanlah masa puasa dan pertobatan secara publik Tetapi lebih dari itu, masa Prapaskah adalah masa di mana kita melakukan puasa, doa, dan amal secara pribadi Oleh sebab itu, pada hari Rabu-Abu, bacaan Injil Matius 6 mengingatkan kita tentang hal ini Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka Karena jika demikian, kamu tidak meroleh upah dari Bapamu di surga Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang menafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang menafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan mendiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang menafik Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Matius 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18 Pada masa prapaskah ini, umat katolik sebagai penyikut Yesus Diajak untuk melakukan tiga latihan rohani Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan sesama Yaitu berdoa, berpantang, dan beramal Mungkin jika di luar masa prapaskah ini kita sudah melakukan tiga hal tersebut Maka pada masa prapaskah ini kita justru harus lebih berdoa secara rutin Lebih sering beramal dan lebih sering berpuasa dan berpantang Tiga hal ini pada masa prapaskah hendaklah dilakukan secara pribadi Dan bukan di hadapan orang-orang supaya kita terlihat suci dan beragama Jadi pada intinya pada hari Rabu-Abu Pada satu hari itu, umat katolik di seluruh dunia melakukan puasa, doa, dan menandakan dahi dengan Abu Secara publik dan bersama Karena inilah yang dilakukan umat Allah dari zaman dulu Setelah hari itu, dalam masa prapaskah Umat katolik hendaklah melakukan doa, amal, puasa, dan pantang secara pribadi Semoga sudah jelas jawabannya bahwa cara umat katolik merayakan hari Rabu-Abu dan masa prapaskah Sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab Malah sebaliknya, praktik-praktik tersebut tidak hanya mempunyai dasar yang kuat dalam Alkitab Tetapi juga dalam tradisi umat Allah dari zaman dulu Jangan lupa subscribe youtube channel katolik media Dan like jika kamu suka video ini Juga share dan komen agar semakin banyak orang yang mengerti iman katoliknya Selamat memasuki masa prapaskah Shalom Aleykum